Dalam video kali ini, Kinar akan mengajak bapak ibu, kakak adik semua, untuk membantu Kinar mencapai 5 juta penonton film Impian Seribu Pulau, film yang telah diproduksi oleh adik-adik pelajar dan mahasiswa serta masyarakat Kepulauan Seribu, khususnya Pulau Kelapa II, secara gotong royong. Hanya dengan menonton film ini, Anda bukan saja telah mengapresiasi dan mendukung karya anak bangsa, tapi Anda juga telah mewujudkan mimpi ratusan anak yang terlibat dalam film ini, serta Anda juga telah menanam satu mangrove untuk Indonesia. Sebelum lebih jauh, Kinar akan menjelaskan sekilas latar belakang dari film Impian Seribu Pulau. Berawal dari tujuan sekelompok pelajar SMA untuk membuat film Sunu, di mana hasil dari film tersebut akan didonasikan untuk Yayasan Rumah Harapan yang dibina oleh Valencia Mi Keranda dan juga Yayasan Dr. Cher yang dipimpin oleh Dr. Li Darmawan. Kesuksesan memang tidak selalu dinilai dengan uang semata. Terbukti bahwa dengan kegigihan dan niat tulus adik-adik ini, telah membuahkan jejaring baru dengan dipercayanya mereka membuat film Impian Seribu Pulau diawali dengan penanda tanganan deklarasi gerakan seribu oleh tujuh kementerian dan lembaga. Film Impian Seribu Pulau dibuat secara profesional dan mandiri walaupun melibatkan kru yang belum pernah buat film sebelumnya. Kami berharap, hasil dari film, tidak hanya berfungsi untuk donasi kesehatan, tapi juga untuk membantu penyerapan tenaga kreatif, promosi produk UMKM, promosi wisata, dan permodalan usaha masyarakat kecil yang belum terjangkau. Dalam gambar ini terlihat, efek domino dari hanya menonton film Impian Seribu Pulau. Yang antara lain berdampak pada, adanya edukasi dan pendampingan dalam beberapa unit usaha, penyerapan lapangan kerja kreatif, peduli lingkungan, donasi kesehatan, promosi wisata, pendampingan dan promosi produk UMKM, promo wisata, dan yang utama adalah pembinaan karakter positif, khususnya bagi generasi Z dan milenial, sebagai tiang bangsa. Di samping itu, kami berharap 5 juta penonton tersebut juga dapat melanjutkan program menabung di platform kooperasi digital Sakti Link, di mana kami telah menyediakan personal akun digital bagi Anda, berdasarkan data penonton yang kami terima. Apa saja keuntungan menggunakan Sakti Link, dapat dipelajari dari seri video Kinar berjudul Keuntungan Anggota Sakti Link. Bapak ibu, kakak adik, dapat mengikuti laporan kerja Kinar yang akan dipublikasikan melalui sosial media di Facebook dan Instagram. Berikutnya, rekan Kinar, Glory, akan membantu menjelaskan. Silahkan Glory. Terima kasih Kinar, saya Glory, dari komunitas Kristen dan Katolik Indonesia. Hari ini, saya ingin menggugah hati Bapak Ibu Saudara Saudari semua. Seringkali kita berdoa untuk Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Bahkan lebih sering lagi kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Inilah saatnya, kita melakukan tindakan nyata. Ayo sama-sama kita nonton film Impian Seribu Pulau. Kita ajak semua keluarga dan kenalan kita, atau bahkan kita bisa lakukan donasi untuk orang lain juga menonton. Saya hanya membayangkan, seandainya saja, tiap satu orang Kristen Katolik melakukan tindakan nyata ini, lalu mengajak teman lainnya, tentunya angka 5 juta penonton, akan menjadi angka yang sangat kecil untuk kita raih. Kita mulai dari diri kita sendiri, jangan tunggu orang lain. Mari, kita lakukan penjangkauan secara kreatif. Bersama, kita pasti bisa. Saya juga telah mempelajari aplikasi Sakti Link. Ternyata, menurut saya, aplikasi ini bisa kita gunakan untuk komunitas di gereja. Memberikan persembahan, perpuluhan ataupun transaksi antar anggota gereja tentunya. Selain sudah mendukung program penggunaan KRIS yang telah menjadi program pemerintah, kita juga mendapatkan keuntungan atau ada nilai ekonomi yang dapat kita nikmati bersama. Karena, bersama program KINAR, kita tidak hanya sebagai pengguna, tapi juga pemilik dari setiap aplikasi yang digunakan dalam program KINAR. Aplikasi ini cukup lengkap, bisa transaksi bank, membayar seluruh tagihan bulanan, cicilan dan ada juga produk asuransinya. Dan kita juga bisa jadikan aplikasi ini sebagai pencatatan keuangan gereja. Karena aplikasi ini telah dilengkapi sampai dengan pelaporan per klaster. Caranya mudah, ajukan permohonan untuk menjadi klaster keanggotaan KINAR. Selain itu, bisa juga digunakan untuk membukakan akun tabungan untuk orang lain, misalnya, untuk program anak asuh. Sekilas kita bisa melihat agenda kerja program KINAR, sebagai kelanjutan dari acara Nobar Film Impian Seribu Pulau, khususnya rencana kerja sampai dengan Oktober tahun 2021. Sekali lagi, saya menghimbau dan mengajak seluruh umat Kristen dan Katolik, ayo kita lakukan tindakan nyata untuk menjangkau setiap orang secara kreatif. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.